Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Naswa Ihul Ibad Karangan Imam Nawawi Al-Jawi Yang merupakan syarah dari kitab Munabihat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqorani Kali ini kita sampai pada bab keempat makolah nomor satu Pada makolah nomor satu ini Imam Ibn Hajar Al-Asqorani menuliskan Ruyangan Rasulullah S.A.W anahu ola Li-Abidharin al-Ghifari radiyallahu anhu Ya Abadharin jadid as-safinata fa'innal bahra'amikun Wa khud az-zadzakan miranfa'innasafara'ubba'idun Wa hafif al-himla fa'innal aqobata'ka'udun Wa ahli silamala fa'innal naqidah basirun Nah, jadi pada makolah kesatu ini Itu mengandung empat mawa'idhah Mengandung empat nasihat yang sumbernya dari hadis Rasulullah S.A.W Apa empat mawa'idhah tersebut? Yang pertama, Rasulullah S.A.W itu bersabda kepada Bizar Jadid as-safinata fa'innal bahra'amikun Perbaharulah perahu Karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam dan luas Nah, tafsirahnya nanti kita lihat pada Salah Nasuhi'ul Ibad Jadi, murnikanlah niat Karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam dan luas Kita bisa membayangkan Kalau kita mau mengarungi laut yang begitu luas Hamparanya yang begitu dalam kondisinya Kemudian perahu kita itu perahu yang kecil Perahu kita, perahu yang sudah rapuh Wah, hancur semua Begitupun ketika kita mau mengarungi lautan kehidupan di dunia ini Maka ikhlaskanlah niat kita Jadi, intinya kita ini Menurut tafsirah Imam Naim Bicarakan tentang niat harus ikhlas Kalau kita mengerjakan apapun niat kita Ikhlas, insya Allah Kemudian kita akan selamat Di dalam mengarungi lautan kehidupan ini Tetapi, kalau kita niatnya tidak ikhlas Maka kemungkinan kita akan celaka dan tenggelam Di dalam lautan kehidupan yang sangat dalam ini Itu yang pertama Yang kedua Persiapkanlah perbekalan yang cukup Kita ini kan hidup di dunia Nanti akan melanjutkan perjalanan kita Ke alam barizah Setelah dari alam barizah Kita akan melanjutkan perjalanan kita Ke hari kiamat Setelah hari kiamat Kita akan melanjutkan perjalanan kita Nah, perjalanan ini sangat panjang Penuh godaan dan rintangan Ketika di dunia Kita menghadapi tantangan Tantangan hawa nafsu diri kita sendiri Kita menghadapi tantangan godaan setan Iblis, laanatullah, dan lain-lain Semuanya itu perlu bekal yang cukup Apa bekal yang cukup tersebut? Yaitu ilmu Atau tidak Hidayah Maka setiap saat ketika kita hidup di dunia ini Tidak ada lain dan tidak ada Bukan untuk menyiapkan perjalanan kita di dunia Lalu melanjutkan perjalanan kita di alam barizah Lalu melanjutkan perjalanan kita di alam akhir Apa perkara yang kita siapkan? Tidak ada lain dan tidak ada Bukan adalah Iman, Islam, dan amal sore Lanjut ya Ketika kita melakukan perjalanan di alam dunia ini pun Beban kita ringankan Seringan-ringannya Jangan sampai hati kita diperhati dengan nafsu dunia Kenapa? Karena kita itu akan mendaki gunung yang sangat susah Kalau beban kita ringankan Mending kita tidak akan terlalu capek Tidak akan terlalu berat ketika mendakiku Gunung mendakiku Nah begitu pun ketika kita beramal sore itu harus melakukan ikhlas kelapa Karena Allah nanti Lihat yang maha melihat Lihat yang maha mengetahui Allah akan tahu mana amal yang baik, mana amal yang buruk, mana amal yang ikhlas, mana yang amal tidak ikhlas Oleh karena itu kita harus selalu berusaha untuk ikhlas Mari sekarang kita lihat Apa penjelasan imam nawawi mengenai makolah pertama ini Nah jadi bab keempat ini mengandung 37 maw'idoh Sama niyatu akhbarin walbaki hasharun Jadi yang 8 berupa hadis sisanya itu merupakan hashar Makolah yang pertama Al-makolah tul hula utai makolah kang pertama Iku ruwiat yang diwatakan dengan Rasulillah Sakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anahu in setuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iku kola dausakwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dawuli abidharin maring abudhar ala gifariyu Radiyallahu anhu Wasmuhu utawi asmane abudhar Iku junduk bin jinadah Iku junduk bin jinadah Nanti rupanya jauh Ya abadharin hai abudhar Jadi tengahnya-nganyari sopoh syirah asafinata ing pra Upa innal bahro Krono setuhu nerautan Iku amikun dalam dan luas Ayah sin tegesengah babu Sopoh syirah annyata ing niat Fikul lima ing dalam bersih Sabe-sabe barang Sirematati karnekani sopoh syirah Kenapa harus membaguskan Minat liyah surah supoyo hasil Takat patuh syirah opal al-ajru gajara warna janturan keselamatan Minat adabillahi sakin adabi kusti Allah Jadi ketika kita mau melaksanakan Sesuatu yang harus kita laksanakan Atau mau meninggalkan sesuatu yang harus kita tinggalkan Niat kita harus baik Artinya karena Allah subhanahu Kita melaksanakan sesuatu niatnya karena Allah Kita meninggalkan sesuatu niatnya juga harus karena Allah Kalau bisa begitu insya Allah Kita itu akan mendapatkan pahala dan selamat Baik di dunia maupun di akhirat Alhamdulillah Amin Wa kata-tabala Bismillahirrahmanirrahim Imam Umar al-Faruq Ila Abi Musa al-Ash'ari Mari Abi Musa al-Ash'ari Ini Umar al-Faruq menulis surat Kepada Abu Musa al-Ash'ari Jadi kalau kita mau meninggalkan sesuatu Atau mau mengerjakan sesuatu dengan niat ikhlas Maka Allah akan mencukupi kita Allah Amin Wa kata-tabala Salim bin Abdillah bin Umar bin Khotob Ila Umar bin Abdin Aziz Ada surat yang lain Ila murtiosokun surya Umar hei Umar Ana awanakdohi Ing setuhuna pertohongan Allah Lik abdi Marik hambanya kawurannya Iku bikadri niat Kelawan Kadare niatnya abdu Famanutayum Sapanuiku Fara sotamun Versih Ramun ikhlas Opa niatunya teman Tama mongko Sempurna Opa anullahi Pertolongan ya gusti Allah Wa mantis Aku nakwasa Telamun kurang Opa niatunya teman Nakwasa mongko Kurang Nganhusa kikman Opa anullahi Pertolongan ya gusti Allah Biqadri Dalika Jadi ini Diceritakan Bahwa Pertolongan Allah Kepada hamba-hambanya Tergantung Besar Kecilnya Niat Kalau niatnya besar Pertolongan Allah Juga insya Allah Besar Kalau niatnya kecil Maka Pertolongan Allah Kepada hamba-hambanya Juga ke Kecil Kita lanjutkan Tadi sudah Jadi disafin Atau Fa'innal bahro Ngamikun Jadi Mau itu yang pertama Rasulullah Memberi nasihat Bahwa Persiapkanlah perahu Karena lautan Itu sangat Dalam Maksudnya Ikhlaskanlah niat Perbaiki niat Ketika mau melaksanakan Sesuatu Atau Mau meninggalkan Sesuatu Yang kedua Wahud Langalapos Selat Azad Inpeke Kamiran Halah Sempurna Pa'inna Safarok Mungko Kronos Setuhune Perjalanan Bil-akhirot Ini Meherat Ikubah Hidun Aduh Banget Biyokoyat Tidak Api Dalam Kato 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 Kek Khususahan Kangeran Jadi Perbanyak Perbekalan Karena Perjalanan Kita Di Al-Ihrat Nanti Sangat Panjang Dan Sangat Sulit Sehingga Kalau Kurang Bekal Bisa Bahaya Kita Selan Wahofiflan Ngeringanakon Sabusiro Al-Himla In Beban Bekasir Haki Aimah Muraka Minadunya Wahofiflan Ngeringanakon Sabusiro Al-Himla In Beban Ba'innal Ako Batak Konos Dunya Tanjakan Uka Udun Angel Jadi Kita Harus Meringankan Diri Jangan Terlalu Banyak Yang Dibawa Supaya Karena Gunung Yang Akan Dita Dari Itu Sangat Susah Kalau Makin Ringan Beban Yang Kita Bawa Maka Makin Mudah Menaiki Terjalnya Begunungan Apa Yang Dimaksud Beban Itu Dunia Sesuatu Yang Bersifat Dunia Itu Menjadi Beban Kita Akan Dihisap Istilah Bifat Hilkavi Wadomil Hamzati Terlihatnya Bukit Gunung Itu Sangat Susah Fain Kumurol Akhirot Iprano Setuhun Bila Bila Perkone Akhirat Iku Say Bihat Dinyurupani Apa Perkone Akhirat Bil Bahri Klawan Lautan Alam Amik Ikan Dalam Perkara Perkara Akhirat Itu Nanti Di Umpamakan Ibarat Lautan Yang Dalam Wabis Safari Bil Baidi Ibarat Perjalanan Akhirat Perjalanan Sangat Jauh Wabir Abobadi Aksubah Tanjakan Lekas Solatil Ahwari Krono Ake Prahara Jadi Perjalanan Akhirat Itu Diibaratkan Lautan Lautan Yang Sangat Darang Banyak Sekali Bahaya Dan Tidak Menentu Juga Diibaratkan Ibarat Perjalanan Yang Sangat Jauh Sehingga Harus Memiliki Bekar Yang Cukup Dan Diibaratkan Ibarat Mau Menaiki Gunung Yang Sangat Terjah Dan Tinggi Sehingga Bebannya Itu Harus Ringan Supaya Kemberatan Lanjut Wah Akhli Sir Amara Wah Akhli Selangi Khasakan Sekurang Amar Yang Amar Fa Inna Naqid Ya Kera Satu Nezat Kang Hisat Iku Cerdas Al-Mu Tabir Tegas Sedat Kang Itung Itung Al-Mu May Yizit Tukang Bedakan Benar Asani Darm Antani Keberusaha Pemikiran Kearaan Wah Wah Utawidat Iku Allah Bersalat Ta'ala Halim Moh Bersalat Iku Basir Undat Kang Moh Bersal Ay Mut Pol Yang Tegas Sekam Bersani Wah Murah Kibunan Indin Jamin Ah Wali Man Sek Bian Berting Wala Yisda Usawa Abu Salman Ad Dharoni Tuba Lima Toba 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 Khotwatu Mahidat Tuna Fih Umri Tuba Bejok Mayang Tuna Lima Tata Waw Sira Mat Toba 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 Langkah Wahidat Toba 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 Lanyuri Tukang Orang Ngarepakan Biak Khotwa Ilallaha Nah ini saking sulitnya Berbuat ikhlas Ini dijelaskan bahwa sangat Beruntung orang-orang Yang bisa ikhlas Walaupun hanya sedikit Walaupun hanya sekaligus Siapa jadi Siapa tahu bahwa yang sekali itu Yang sedikit itu Menjadi sebab turunnya Ritwa Allah SWT Baik di dunia maupun di daerah Al-Rumah Dasarnya mana? Dasarnya adalah Hadis Nabi yang di ucapkan Kepada Mu'ad Akhlis sinamamala Yadizika minhulukolil Akhlis ikhlas Sosokosilakan amalain amal Yadizika mokadukupika Insira minhusaking amal Opo alkolilu berkorokan Jadi amal Walaupun sedikit Asakan ikhlas InsyaAllah mencukupi Kita wakul asyair Nah disini ada syair Yang sejalan atau semakna Dengan hikmat di atas Fardun ala nasi ayatubu Lakin natarkadunubi Tetapi meninggal dosa itu Jadi kita manusia itu Memang dipertukan Diwajibkan Untuk bertobat Tetapi meninggal dosa itu lebih Sabar ketika mendapatkan musibat Memang sesuatu yang sulit Tetapi kita tidak memiliki pahala Itu lebih sulit Jadi kalau maksudnya Kita memang harus bersabar Ketika senang maupun ketika susah Nah ketika susah Kita harus bisa bersabar Supaya dapat pahala Jangan sampai Malah kita sulat Atau tidak Sehingga kita mendapatkan Dosan ala nasi ayatubu Wahdah rufi sorbihi ajibun Jadi Perputaran masa Perputaran zaman Itu sesuatu yang menakjubkan Lakin natarkadunasi ajabu Tetapi kelalaian manusia Itu lebih menakjubkan Wakul lumah kot Yaji koribun Lakin natarkadun Segala sesuatu yang akan datang Itu sudah dekat Tetapi kematian itu Justru lebih dekat Jadi Perputaran zaman Dengan segala yang ada Di dalamnya itu Sesuatu yang menakjubkan Wangan anas Dan diceritakan Dari anas Khoroja Sallallahu alaihi wasallam Yauman Wahwa Akhidubia Di abiden Pakola Sahabat anas Bercerita Bahwa suatu saat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu keluar Dan memegang Tangan Abu Dhar Serahnya bersabda Ya abadharin Maka seorang Laki-laki bertanya Ya Rasulullah Aminal 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 Muskilina Laki-laki itu berkata Ya Rasulullah Aku ini termasuk Orang yang ringan Atau orang yang berat Rasulullah berkata Apakah kamu tahu Bahwa ada tanjakan Yang sangat curi Dakin Kecuali orang-orang yang ringan Ada laki-laki yang bertanya Ya Rasulullah Saya ini termasuk Orang yang berat Atau yang ringan Tanya Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bertanya Apakah kamu punya Makanan Untuk sehari Laki-laki itu berkata Ya Rasulullah Rasulullah Bertanya Apakah kamu punya Makanan Untuk besok hari Ya Laki-laki itu berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Laki-laki itu berkata Laki-laki itu berkata Hai makanan untuk lusa kamu punya enggak orang-orang tidak punya makanan untuk persiapan tiga hari maka kamu termasuk orang-orang yang paling berat di sini kata lain bahwa ada orang yang beban hisapnya ringan lalu ada orang yang beban hisapnya berat diumpamakan orang yang mau naik ke puncak gunung atau bukit ada yang bebannya ringan sehingga dia mudah sampai ke bukit lalu melewatinya dan ada orang yang bebannya berat sehingga dia susah sampai ke puncak bukit untuk melewatinya lalu siapakah orang yang bebannya ringan dan siapakah orang yang bebannya berat orang yang bebannya ringan itu orang yang punya perbekalan untuk persediaan makan maksimal dua hari hari ini sama besok Nah kalau dia punya persiapan harta hanya buat hari ini dan buat besok Insya Allah dia termasuk orang-orang yang ringan tetapi kalau dia punya persiapan atau perbekalan yang cukup untuk tiga hari nah dalam konteks hadis ini tadi dikatakan dia termasuk orang-orang yang berat kita ulangi lagi bahwa bab keempat makolah pertama ini mengandung empat nasihat nasihat yang pertama perbaiki niat karena lautan itu sangat dalam yang kedua ambillah perbekalan yang cukup karena perjalan itu sangat baik yang ketiga ringankan perbekalan karena bukit itu sangat susah dinaik ikhlas karena Allah itu yang maha melihat Al-Fashir mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta samyaul alim wa tub'alaina innaka anta tabwabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatu bilaik walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh